Pemerintah kota Yogyakarta menargetkan partisipasi pemilih pemula lebih tinggi dari pemilu 2024. Kenaikan target ini diupayakan melalui berbagai kegiatan yang terus dilakukan jelang pencoblosan Pilkada 2024. Di antaranya kegiatan Parlemen Pelajar, Sekolah Demokrasi, dan Olimpiade Demokrasi. Harapannya para pemilih pemula mau menggunakan hak suaranya di Pilkada mendatang. Jelang Pilkada 2024, pemerintah kota terus berupaya menaikkan tingkat partisipasi pemilih pemula di wilayahnya agar semakin melek demokrasi. Dasarkan data Kesebangpol Kota Yogyakarta, 60 persen pemilih pada Pilkada tahun 2024 merupakan pemilih pemula yang saat ini duduk di baku SMA dan SMK. Dari catatan pemilu Februari lalu, partisipasi pemilih pemula telah melebihi standar nasional yaitu 80 persen lebih. Di balik tingginya angka partisipasi pemilih pemula tersebut, ternyata terdapat sejumlah program atau pendidikan politik untuk pemilih pemula yang terus dilakukan selama ini, yaitu Parlemen Pelajar, Sekolah Demokrasi, dan Olimpiade Demokrasi. Untuk Parlemen Pelajar, kegiatan ini menyasar organisasi siswa intrasekolah atau OSIS di seluruh sekolah SMA, SMK, atau sederajat di wilayah Kota Yogyakarta. Para pelajar yang telah memiliki hak pilih ini diajak ke gedung DPRD Kota Yogyakarta, seolah-olah menjadi anggota DPRD yang harus memutuskan suatu permasalahan, bahkan melakukan simulasi rapat paripurna. Agar dapat merasakan sebuah proses berdemokrasi dengan harapan akan meningkatkan kesadaran politik di Pilkada 2024. Untuk Sekolah Demokrasi dilaksanakan di tingkat kemantren dengan pendidikan politik yang melibatkan siswa SMA, SMK, atau sederajat. Para pelajar diberikan arahan dan sejumlah informasi terkait keadaan politik di Kota Yogyakarta untuk Olimpiade Demokrasi Siswa SMA, SMK, atau sederajat melalui cerdas cermat dan penulisan esai dengan materi pemilu, pilkada, demokrasi, dan sejarah kebangsaan. Pas sebenarnya tadi saya sudah sampaikan juga adalah kegiatan tahun ini adalah kegiatan yang sangat relate dengan kondisi saat ini. Ada pemilu, ada pilkada, sehingga teman-teman tidak hanya melihat dari satu sisi textbook, tetapi bisa langsung mengamati, langsung mempraktekan yang sudah punya hak pilih. Itu terkait dengan, oh seperti ini toh, pengalaman memilih wakil rakyat, sehingga bisa getok tular bagi adik-adiknya yang belum mempunyai hak pilih, kedepannya tidak abstain atau tidak mencoblos itu tidak. Jadi kami berharap dengan kegiatan-kegiatan ini, tingkat partisipasi pemilihan nanti akan naik. Berdasarkan data di Sduk Capil, Kota Yogyakarta hingga akhir bulan September, tercapai 99,23 persen atau 319.341 orang sudah melakukan pencetakan dari total target pemilih yang wajib memiliki KTPL sebanyak 321.826 orang dan tersisa 0,77 persen atau 2.485 pemilih pemula yang belum melakukan perekaman KTPL. Daftar Potensial Pemilih-Pemilihan atau DP4 di Kota Yogyakarta mencapai 12.331 jiwa dengan 11.525 orang berasal dari kalangan pelajar. Demikian, Paulus Yusa Jati TVRI Yogyakarta melaporkan.